kita sudah sampai di base camp ahsb2 di bukit tinggi guys tepatnya di kandang Aancoboy Farm Kapau nah ini dia guys kita akan lihat-lihat aja kode isinya super mewah guys usah kita nggak lama-lama sedang cari-cari informasi mesin tetas dari China guys mudah-mudahan terwujud sebagai distributor tunggal di Sumatera Barat mudah-mudahan Indonesia kita lihat kandang yang super mewah guys kita lihat kamar khusus guys ini kamar khusus buat anak-anak apapun kita lihat kita lihat bahwa nampak super guys pelungnya guys super baru nih bang mana yang baru nih, kayaknya ada yang baru nih, ini super berat nih banyak nih ini namanya totalitas tanpa batas memang peluang ayam bias ini sungguh luar biasa karena kalau dipikir-pikir usaha beliau pun sudah cukup untuk menghidupi keluarga sendiri gitu kan, tetapi di ayam bias beliau totalitas karena mengambil peluang, tapi selain mengambil peluang beliau juga hobi melihara ayam ayam kampung ayam bias dan lain sebagainya tapi untuk saat ini yang dibelihara ayam bias disini banyak jenisnya guys maskot Aancobayufam itu ayam pelung super terah dan ada juga ayam cemani ini udah kayak hotel ada batik disini terpisah-pisah guys jadi keturunannya itu sudah insya Allah terjamin guys ini ayam batik kan ada ini ada ayam domani ini ada lemon pile ini ada ada goles ayam yang lagi ini ada amerikan silky ada bulung bulung ini terakhir dari mana bang kapal lembang dan kira-kira berapa ini 4,3 kg jantan 4,3 kg nah ini baru lantai 1 belum yang lantai 2 bermacam-macam jenis ayam ada ayam onagadari ada ini KT Cabo atau KT Biasa KT Ceper ada ada Rahmablu Black dan lain sebagainya disini sangat lengkap sekali guys ini sebenarnya saya main kesini tidak ada niat untuk merekam guys tapi tangan ini gatel pengen merekam kan jadi saya rekam aja dan saya pengen bertanya juga kenapa kok ancoboy bisa apa namanya ya bertarik dengan ayam hias aduh aduh kita tanya ya guys gak usah banyak-banyak apakah misalnya rumah ada cukup untuk hidup bisa di luar kan tapi kenapa tertarik dengan arah ayam jas gitu ya di samping kita hobi ada juga bener-bener gue baca uang masuk nges ya ya abang sampai menyewa rumah yang memang khusus untuk ayam-ayam ini itu karena kalau untuk hudang saya lihat gak banyak juga barang jualan cari yang bisa kenapa aku bisa melihat apa sewa rumah ya di samping tadi hobi itu agar tersalurannya berarti peluang ayam dia sedikit lebih besar ya bang insya Allah alhamdulillah gitu jadi pertanyaan terakhir bang kemana aja ngirim ayam yang paling jauh bang untuk sampai saat ini masih biun air air baru ada pak ya kan baru yang di minan ada oh gitu ayam khusus di kandang ancoboy farm itu apa bang kalau kita sebenarnya maskot dari ayam belum ayam belum dari terah mana aja dari terah kapal lembang eldorado nuansang nah ada juga bagjang sang hiang sang hiang cianjur woy mantap bro tapi dengar-dengar sekarang jadi wakil ketua hiphop NDPW sumber ya bang perencana insya Allah amin mantap bro ya itulah jawaban-jawaban dari owner ajoboy farm mudah-mudahan membantu teman-teman yang pengen memulai bisnis ayam bias nah sementara itu dari saya silahkan simak video hal saya yang lainnya berat kira-kira berapa nih bang 4,5 kilo ujatan teman-teman nambah molekul ayam ayam cuman lidah hitam ada di angoboy bang silahkan yang butuh lagannya itu ada juga silahkan tanya langsung tapi kalau boleh tahu ini bang kira-kira budget membuat kandang ini berapa ya iya untuk kandang aja 20 juta 20 juta lumayan besar aja ayamnya ayam-ayam istimewa tentu tempatnya juga harus istimewa-mewa tapi bagi teman-teman yang memulai usaha ayam yang biasa mulai dari kecil kandang-kandang yang masyarakat yang seratus seratus lima bulan dulu bolehlah yang penting mulai aja dulu masalah kandang yang mewah ini nanti insya Allah bisa itu karena bang awon coboy juga dari kandang-kandang kecil biasa dulu karena sudah nampak ada peluang baru totalitasnya yang luar biasa terima kasih